Intro Nama saya Fidi, saya Direktur dari Business Development and Finance dari PT Kion Indonesia Kita disini lagi ada acara ya di IGS Kion memperkenalkan 3 game baru kita Yang pertama adalah Business of God dari China yang didevelop oleh Jibits Yang kedua adalah Kingdom Under Fire 2 yang cukup terkenal yang didevelop oleh BlueSight Dan yang ketiga adalah LiveODC yang didevelop oleh Saiken dari Korea Pak Fidi, mengenai Kion Interactive itu sendiri, untuk tahun 2013 atau tahun 2014 Apakah ada rencana tertentu atau target tertentu untuk market Indonesia? Kalau rencana sih memang kita rencana setelah kita launching 3 game yang pertama Yang kita lihat dari market Indonesia adalah game-nya itu cukup saknan Yang suka yang dimasukin itu gitu aja Cute, terus yang realistik, tapi basic game, banyak-banyaknya masih China-based Jadi yang kita rencanakan setelah kita launching 3 game itu adalah kita mencoba mencari sesuatu game yang baru Yang bisa dibilang kelasnya yang beda lah Jangan yang gitu-gitu aja, jangan yang game-game udah 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun Jadi yang baru dan bisa membawa 1 sign baru untuk gamers Indonesia Berkenaan dengan produk-produk baru dari Kion Interactive, khususnya untuk Clash of God Kenapa Clash of God? Clash of God ini sesuatu yang menarik, karena kita ketemunya juga sebenarnya agak kebetulan Jadi karena kita punya satu temen yang orang China, dia memperkenalkan sama GBeats Terus akhirnya kita ketemu, kita lihat game-nya, dan kita actually cukup impressed Utama dengan game-nya itu di battle sequence-nya Jadi battle sequence-nya benar-benar kelas atas yang dimana pertarungannya benar-benar live Jadi dari efek, dari scenerinya segala itu kayaknya benar-benar mereka define Dan ketika itu akhirnya kita melakukan background check, kita sudah dapat mencana apa Karena terserang waktu itu kemampuan kita akan develop China kurang dalam Ternyata mereka salah satu top 3 dari developer di China, in terms of skill-nya itu Mereka terkenal akan game mereka yang sebelumnya yang sukses berat di China itu juga mengendal Mereka sendiri, developer ini terkenal oleh kemampuan mereka sebenarnya untuk membuat gameplay atau battle sequence Jadi battle sequence-nya itu selalu kelihatan seamless dan action-nya bagus gitu Dan itu yang kita lihat dan akhirnya ya kita coba approach, coba approach Kita coba ajak langsung ke Indonesia dan respondarnya, kita cukup positif Akhirnya ya, berjalan ya akhirnya kita bisa bawa ke Indonesia Kalau mengenai produk positioning, Pak Bibi? Kalau posisi dari class of garam itu sendiri lebih ke, ya memang kan karena nuansanya Chinese banget Jadi ya, memang lebih ke orang-orang yang suka Chinese culture Jadi, kalau posisi kita di sini itu lebih ke, ya seperti yang sudah kita tahu, ke MMORPG Dan MMORPG China, China di Indonesia sebenarnya cukup banyak, tapi kualitasnya kurang bagus Jadi, paling cuma satu dua yang sebenarnya kualitas bagus Jadi, itu yang kita coba masuk gitu di MMORPG Di mana gamer-gamer yang memperhatikan kualitas, memperhatikan grafik gameplay dari game itu sendiri Lalu mengenai Kingdom Under Fire, ya betul, ya Pak Itu kenapa, Pak? Kenapa memilih game itu, Pak? Oh, Kingdom Under Fire saya rasa bukan rocket science ya Itu game sudah cukup terkenal di Xbox yang benar-benar PS1 Dan mereka juga, setahu saya, dari diskusi mereka, mereka akan launching di PS3 kita Di PS4 masih diskusi, tapi kemungkinan besar akan masuk di port kita di PS4 Jadi, saya sendiri merasa bahwa ketika kita dapat kesempatan untuk approach mereka Itu adalah, ini mungkin AAA pertama yang bisa benar-benar kita bawa ke Indonesia Kelasnya benar-benar kelas berat Tapi, salah satu yang kita, kita juga konsolerasi dari sisi spek Yang satu yang, itu yang jadi satu, apa ya Konsolerasi kita ketika kita membawa Tapi ternyata, yang punya, perusahaan yang punya license Untuk Kingdom Under Fire, menurut saya di Asia Itu juga cukup dekat dengan Defender dari graphic cards Dimana Kingdom Under Fire ini sudah dimodifikasi sebenarnya ruka Supaya bisa berjalan di spek yang cukup rendah GeForce 7600-nya sudah sudah Berkenaan dengan Kingdom Under Fire, Pak Apakah Kingdom Under Fire kedepannya bisa dimainkan dengan multi-platform Dalam artian, berbeda secara online atau konsol dengan PC Setahu saya sih memang tidak sih Karena license yang kita punya hanya dari Indonesian market Jadi, kalau untuk yang multi-platform mungkin di sisi konsol saja Itu banyak konsol untuk international servers Tapi, yang penting bagi kita, kita bisa bawa itu dalam bahasa Indonesia Juga kontennya kita localize, kita sesuaikan dengan OE Indonesia Gamercy Indonesia Dan, jadi Gamercy Indonesia bisa menikmati juga Tanpa harus membayar atau membeli konsol yang mahal Dan seakan informasi yang saya dapatkan, Pak Bidi Untuk Kingdom Under Fire, itu, untuk spek instalasinya itu melebih dari 10GB Mungkin versi yang dulu iya, tapi yang sekarang saya jamin tidak Itu pasti di baru 10GB Karena mereka sudah optimis Dari sekian banyak produk yang sudah dikeluarkan oleh karya teraktif, Pak Bidi Pak Bidi tentunya sudah melihat dengan unique culture Maupun unique culture dari market gamers Indonesia itu sendiri Untuk persiapan Crash of God dan Kingdom Under Fire Apakah ada trik-trik atau strategi tertentu untuk penyampaian khususnya dalam distribusi instalasi? Kalau dari distribusi dan instalasi, ya kita melakukan kerjasama dengan banyak pihak Meskipun dalam tahap sekarang masih dalam pekerjaan Tapi kita berusaha menggandeng beberapa perusahaan-perusahaan yang cukup terkenal Untuk bareng-bareng membawanya, jadi efeknya lebih besar Karena kita juga sadar dari kegiatan kita pertama Indonesia ya kan Archive Project Country Negara dengan banyak full-out Dimana ya, kalau kita mau massive itu Kalau kita tidak punya helping hand itu agak sulit Jadi kalau untuk strategi ya, kita ada Memang, tapi saya belum bisa diskusi banyak Cuma kita memang mencoba menggandeng beberapa pihak Yang pusatnya cukup besar Yang memang ternyata perusahaan-perusahaan besar ini juga sudah cukup melek Akan potensi gamer-manku gaming di Indonesia Sekarang ini sudah selesai Bersama Halisi Tindisi Max . Terima kasih.